Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu terus pindah dulu lagi ke Capricorn dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043 dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya Zodiac Aquarius saja atau Sansa ini Aquarius semua orang pasti akan kena dampaknya dan terasa ini akan terasa sangat-sangat monumental sangat-sangat-sangat penting dalam hidup banyak orang persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat karena sama seperti aku sudah bilang di awal Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone dan meninggalkan sikus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you, itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu karena gak ada yang namanya kebetulan termasuk transit Pluto Aquarius ini terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008 mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu secara langsung atau tidak langsung sejak tahun 2008 mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan banyak perubahan atau energi kapitalisnya sangat kuat banyak perubahan secara politik banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun nah selama 20 tahun ke depan transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat Aquarius itu adalah air sign atau zodiac elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan keseimbangan pertemanan dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas kontrolernya atau rulernya ruler di Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh medis teknologi serta perubahan masyarakat termasuk komunitas sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk ke Aquarius nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiac kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius karena sama seperti aku sudah bilang semua orang di bercartnya mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak misalnya kamu punya sun, moon, rising Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter dan asteroid-ast asteroid lain di Aquarius atau tidak tapi kita pasti punya placement Aquarius di house di rumah keberapa di rumah keberapapun di bercart kita nah dalam video series ini dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiac aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan silahkan dicatat silahkan take notes dan kamu belajar pahami dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini maksudnya tetap adalah general reading kenapa masih general reading? karena bercart tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda degree-nya derajatnya dampak atau aspek dengan placement lain lalu beda-beda pasti kan tapi silahkan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh silahkan dan kalau misalnya diantara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi kira-kira bercart kamu gimana ya atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana silahkan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya astrologer favorite kamu atau trader favorite kamu atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan relation process silahkan langsung booking slot ketika relation process ada buka slot nanti follow aku juga doang di instagram di tiktok dan di twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain link yang bisa kamu follow kamu ikuti terus kamu klik kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lain di Adelive In Persis pasti aku akan temukan di kolom deskripsi di bawah ini dan sekarang kita mau mulai dari Zodiac apa ya kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya Zodiac atau placement sun moon rising di Aries teman-teman Aries mungkin selama beberapa tahun dari belakangan sejak 2008 kamu sudah merasakan banyak perubahan yang signifikan di area ten house kamu atau area terkait karir pekerjaan authority jabatan posisi goals serta bagaimana cara kamu ingin dikenang di publik nah selama 20 tahun ke depan ketika Pluto transit ke eleven house kamu atau rumah ke sebelas kamu mungkin kamu akan mengalami perubahan besar-besaran terkait apa makna teman apa makna network atau koneksi buat kamu apa makna kenalan buat kamu mungkin kamu bisa saja mempelajari hal-hal baru terkait teknologi dan tertarik untuk mungkin buka business online atau buka usaha online atau kamu menggunakan sarana teknologi untuk kamu memperbaiki dan membenahi kualitas hidup kamu dalam cara apapun transit ini akan sifatnya lebih supportif ke rising sign kamu dan aku rasa transit ini akan membantu kamu untuk menyeleksi dengan bijaksana ini teman-teman area rising terutama dan aku bisa sarankan teman-teman perlu tonton placement sun moon rising kamu kalau kamu tertarik belajar dan menggali tahu lebih dalam tentang apa dampak Pluto Aquarius buat semua zodiac dan transit ini akan membantu kamu untuk akhirnya for once and for all benar-benar jujur benar-benar mengevaluasi benar-benar kamu check and recheck mana sih komunitas lingkungan pertemanan orang-orang yang bisa kamu percaya dan keberadaan orang-orang itu bisa membantu kamu untuk jadi lebih produktif jadi lebih aktif dan mengusahakan makna hidup yang lebih bahagia orang-orang yang lebih sehat buat kamu orang-orang yang aku bisa bilang akan kamu jadikan sebagai safe people kamu tiba-tiba alarm bunyi dong tapi aku akan anggap ini sebagai konfirmasi nah yang tadinya mungkin teman-teman itu selama beberapa tahun belakangan terutama sejak tahun 2008 entah berapa pun usia kamu mungkin kamu tuh benar-benar on the go kamu kejar karir kamu kejar ambisi kamu kejar pekerjaan yang lebih baik tapi sekarang kamu tuh ibaratnya dikasih kesempatan untuk menjedah gak terlalu ambisi dalam karir tapi kamu menggali mencari tahu mengevaluasi dan memperbaiki lingkungan pertemanan kamu udah sehat belum ya cara kamu menggunakan informasi data teknologi ilmu dan berkontribusi dalam masyarakat berkontribusi dalam kelompok itu udah sehat belum mungkin banyak yang terkali akan semakin tertarik juga untuk mengevaluasi mimpi-mimpi kamu dan membenahi atau memperbaiki aset-aset atau shared resources aset-aset harta kemilikan atau apapun yang kamu bagikan dengan orang lain mungkin banyak yang akan lebih tertarik buat belajar tentang teknologi kamu mempelajari banyak tentang teknologi yang ujungnya apa yang kamu pelajari nantinya atau apa yang kamu gunakan bagaimana cara kamu menggunakan informasi dan teknologi bisa membantu kamu bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kamu tapi kualitas hidup orang-orang sekitar kamu mungkin banyak yang terhadap teman-teman yang tertarik buat jadi youtuber atau buat jadi content creator yang awalnya mungkin cuma jadi kayak sampingan atau side job atau kamu tertarik buat ambil kelas-kelas online dalam cara apapun tapi ujungnya ketika kamu mempelajari dan menjalani lebih dalam lagi it's gonna build or it's gonna bring itu akan membuat kamu lebih sadar kalau oh banyak loh yang perlu dibenahi di masyarakat oh teknologi itu ternyata mungkin bisa membahayakan itu atau bisa bermanfaat itu aku rasa kalian akan lebih tertarik dan berani untuk mengevaluasi koneksi yang sehat buat kamu teman-teman yang sehat buat kamu itu yang seperti apa apa harapan apa keinginan yang memang kamu tahu ingin kamu perjuangkan apa harapan atau apa keinginan yang kamu tahu kamu bisa pertanggung jawabkan itu loh apa harapan dan apa keinginan jangka panjang kamu yang kamu tahu kamu bukan hanya bisa mengusahakan itu dan mau mengusahakan itu dengan penuh gairah tapi apa harapan dan keinginan yang kamu tahu nanti harapan dan keinginanmu itu bisa jadi berkat dan ketika nanti akhirnya sejak Mei 2024 Jupiter mau pindah posisi juga Jupiter pindah posisi ke Gemini dan itu dampaknya akan kena ke church house kamu atau rumah ketiga mungkin kalau misalnya ada yang tertarik untuk mempelajari hal-hal baru bahasa atau budaya atau terutama bahasa sih atau ilmu-ilmu seperti yang bilang tadi ilmu-ilmu nantinya kamu bisa bagikan kontribusikan atau gunakan untuk bukan hanya dirimu sendiri tapi juga orang lain atau kalau kamu tertarik buat berekonsiliasi atau reuni dengan teman lama kenalan lama kolega kakak adik siblings atau tetangga-tetangga kamu yang you just want healthy relationship kamu ingin mengusahakan hubungan yang lebih sehat atau kamu tertarik untuk ekspansi mengembangkan diri mengembangkan sayap dan belajar lebih banyak lagi tentang komunikasi bisnis atau media sosial relationship terutama relationship dengan orang-orang terdekat kamu itu akan sangat truthful itu akan sangat berbuah manis tapi aku ngebayangin loh dan aku bisa memvisualisasikan teman-teman yang punya placement arias setelah Pluto masuk ke Aquarius selama 20 tahun ke depan mungkin ya namanya juga Pluto itu adalah planet transformasi mungkin kamu aku yakin banget kalau the universe will always fix and reevaluate whatever that needs to be fixed and evaluate it the universe knows how to self-correct itself semesta tahu kok gimana cara untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki dan perlu dibenahi dan aku rasa mungkin teman-teman akan perlu melihat dulu dengan gamblang dengan nyata pekerjaan yang kamu lakukan selama ini itu membahagiakan dan menguntungkan buat kamu atau tidak koneksi atau lingkungan pertemanan yang kamu miliki selama ini menguntungkan kamu atau tidak mimpi-mimpi kamu selama ini menguntungkan kamu atau tidak atau mereka itu sebetulnya cuma jadi angan-angan dan ambisi yang ujungnya bisa destruktif buat kamu atau merugikan kamu dalam jangka panjang nah transit ini selama 20 tahun ke depan berapapun usia kamu transit ini akan sangat-sangat-sangat membukakan mata untuk membantu kamu melihat apa yang berharga dan mana yang tidak mana koneksi yang sehat mana teman-teman yang sehat dan mana yang tidak mana harapan yang memang worth keeping for and worth fighting for and worth waiting for mana harapan yang layak ditunggu layak diusahakan dan layak diperjuangkan dan mana yang tidak this is great though this is great karena background aku komunikasi ya background aku aku pernah belajar aku kuliah komunikasi dulu tuh ada mata kuliah yang aku suka salah satunya ada beberapa mata kuliah yang aku suka dan salah satunya itu adalah hubungan antar manusia kita belajar bagaimana cara berelasi dengan sama makhluk hidup di sana mungkin mungkin karena aku bilang tadi ini juga ada kaitan dengan train antara 11th house dan 3rd house mungkin mungkin kamu jadi lebih aktif di sosial media kamu belajar bagaimana cara kamu ngobrol sama orang yang beda terbelakang dari kamu atau kamu mengkoneksikan diri lagi dengan orang-orang dari mas lalu kamu aku gak ngomongin mantan pasangan loh tapi teman lama koneksi yang ujungnya bisa jadi hubungan yang akhirnya rekonsiliasi atau bertemu lagi ketemu lagi itu bisa menguntungkan buat kamu dalam jangka panjang tapi intinya atau main timnya adalah kalian perlu mengevaluasi koneksi sekitar kamu teman-teman kamu orang yang kamu percaya dan mimpi atau harapan kamu itu masih sustainable atau layak diperjuangkan dalam jangka panjang atau tidak well jujur aku gak duga video ini 15 menit karena ini bener-bener video pertama yang aku buat dari series ini tapi semoga apa yang aku bagikan buat teman-teman itu bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini silahkan nonton lagi nonton ulang dan seperti aku sudah sarankan kalau bisa tonton video sun moon rising kamu untuk informasi lebih mendalam tapi lagi-lagi jangan lupa kalau ini general reading kenapa ini general reading beri cara tiap orang derajatnya placement lain aspek lain personal planet lain itu pasti akan sangat dipengaruhi bagaimana transit ini akan pengaruhi hidup kamu secara menyeluruh kalau kalian tertarik untuk konsultasi secara personal reading atau secara personal mau itu lewat tarot atau lewat astrologi silahkan langsung booking slot konsultasi ke siapapun astrologi atau terreader favorit kamu terutama delusion prestes of course ketika nanti aku buka slot lagi tapi aku tidak akan paksa kalian untuk melakukan apapun kalau kamu juga belum siap anyways aku rasa cukup sekian video untuk kali ini sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan bye bye God bless I love you guys so much selamat menikmati